Halo selamat siang Hari ini kita kembali mau bikin video cukup banyak Salah satunya kita mau ke Tangerang Kita mau mampir ke SPKLU PLN UP3 Kebun Jeruk Jadi ini SPKLU yang car chargernya protek sindo Saya lupa apakah pernah tapi kok rasa-rasanya belum pernah ke protek sindo Ini ada yang saya incar ini CCS260KWDC Nah kalau benar angkanya 60 ini cukup besar ya Mengingat kapasitas dari ionic pipe yang long range ini adalah 72,6 Maka ya 1 jam lebih dikit lah ya sudah bisa full Masihnya ada di PLN UP3 Kebun Jeruk Jaraknya dari sini sebentar kita lihat Sekitar 23 kg dengan waktu tempuh 37 menit Yaudah kita jalan aja ya Sisi jalan saat ini lumayan lancar Seperti biasa kita pakai Cruise control Smart Dilengkapi dengan lane keeping assist ya Ini nih Jadi tuh warnanya hijau semua tuh Lepas tangan itu tidak akan muncul indikator ya Jika tracknya lurus Jadi kalau tracknya lurus tidak akan ada peringatan Dia akan tetap jalan Dia baru akan ada peringatan apabila Kita belok-belok Ya jadi kalau kita tidak belok-belok Dia tetap aman nih Dia akan ngunci dan tidak Muncul peringatan Untuk pegang tangan Untuk pegang setir Ini contoh ya Kita lihat tinggal 2,5 km lagi Mudah-mudahan gak ada yang pindah jalur Tuh ya Jadi kalau dia belok baru akan muncul informasi untuk memegang setir Kita sebentar lagi nyampai Tinggal 1,8 km Sudah keluar dari jalan tol Oke sekarang kita mulai Kita pilih seperti biasa Kemari Oke kita isi berapa ya 10 aja deh gak apa-apa agak gedean dikit Kita mau lihat dia butuh berapa lama nih Untuk misi 10 Kita lanjutkan Oke udah siap Kita mulai Motornya ya Sedang memulai Nah ini Ini charger model protect sindo Baru pertama kali kita ketemukan Tampilannya juga lumayan detail ya Nih SOC 75% Energi 0,20 kWh Ini artinya yang sudah masuk ya Kemudian durasi ini Durasi pengisian Voltage 643 40V Haran 9430 Power 60 Nah ini nih yang kemarin Waktu kita di video sebelumnya Tidak ditampilkan Dia hanya menampilkan voltage dan Arusnya saja Jadi tegangan dan arus Padahal yang Biasanya lazim dilihat itu adalah Dayanya atau power Yaitu 60 kW Nah hitungannya sih sebenarnya sederhana ya Tinggal dikali aja Dua-duanya nih Oke sekarang Oke ini 76% ini status punya kita ya Kita coba lihat di mobil Nah ini Di mobil ya Angkanya 60 kW Lihat cuma butuh 2 menit Guys Sampai ke 80 Nah menurut saya ini Salah satu Yang terbaik ya Selain yang ada di PLN Gambir Protectindo Angkanya juga Benar-benar murni Real ya Gak ngarang Coba kita lihat detailnya Oh gak bisa dipencet ya Oh iya ini detail Tuh Jadi nanti Butuh berapa nih tadi tuh Sekitar 60 detik lebih ya Nanti dia akan kembali lagi Ke layar yang tadi Ini Lokasinya Ada di PLN Kebun Jeruk Tuh Ya Memang dari segi parkirannya Tidak terlalu besar Tapi rasa-rasa cukup ya Untuk ionic Di samping-sampingnya Ada parkiran karyawan Dan area Dan area Umum Tuh Kantor PLN nya Kita coba Jalan sedikit ya Nah ini dia nih Jadi tadi Saya Masuk dari Depan sana Ketemu pos kuriti Ya Saya kesini Terus Belok kesini Mungkin idealnya ya Jangan Jangan dari sini ya Teman-teman Masuk dari sana Kesitu Ke sebelah sana Ya Baru bisa Mundur Atau bisa juga Dari sini Maju ke Mari Ini Terus mundur Kesana Gitu guys Posisinya Ada di Samping kanan PLN B3 Kewon jeruk Tuh Di sebelah kanan Kalau dilihat nih Mobil dinas PLN Expander semua ya Sama ada tuh Khusus Manager Dapatnya Innova Tuh Tipe nya apa tuh Exit ya Guys Kalau dilihat-lihat ya Kita tadi Beli 10 Kalau ngeliat Energi yang sudah Masuk Kemudian Dilihat juga Dari durasinya Kayaknya Isi 10 KWH itu Hanya butuh Sekitar 10 menit Mantep Mantep banget Jadi mungkin Kalau Full Ya Satu setengah jam Kali ya Kalau Linear Dari Nol Sampai Seratus Mungkin Lebih lah ya Karena kita Gak tau Dari 20 Dari 80 Ke 100 Itu Biasanya Durasi Lebih lama Nah Ini sudah Selesai Ternyata Seperti Biasa Tidak Pernah Selesai 100% Ya Ini kita Dikasih 9.9 10 Dengan Waktu 9 Menit 16 Detik Kurang Lebih Sama Ya Waktunya Dengan Energi Yang Terisi Terisi Yaudah Kita Cabut Oh Dikunci Berarti Kita Lock dulu Harus Dikunci Dulu Kemudian Kita Buka Lagi Sehingga Otomatis Membuka Kuncian Yang Ada Disini Lop Kita Pasang Ah Itu Dia Oke Ini Kita Tutup Pencet Close Oke Sebelum Kita Sudahi Kita Cek Dulu Spesifikasi Dari Charger Ini Ini Ketemu Di Bawah Ya Oke Sebentar Indah Posisi Ya Diproduksi Oleh Fabrik Nanjing Power Core Teh Oltd Didistribusikan Oleh PT Power Indow Prima Perkasa Ini Masuknya Level 3 Ya Kemudian Ini Hitung Hitungannya Di bawahnya Angka-angka Teknis Ya IP 55 IP 55 55 55 Itu Splash Ya Apa Anti air Rasanya 65 Ya Kalau yang Air Itu Mungkin Ini Splash Jatuhnya Oke Sekian Dulu Video Kita Kita Mau Ke Charger Lain Berikutnya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya